Selamat datang di channel Ikebanalusi. Hari ini saya akan merangkai rangkaian paralel. Saya sengaja bikinnya hari ini yang mudah, tetapi cantik dan gampang diikuti. Bunga yang saya pakai hari ini adalah kalatea. Kalatea ini seharusnya kalau segar itu dia naik seperti ini. Ini sudah beberapa hari dia turun ke bawah. Tapi saya lihat turun ke bawah juga cukup cantik, jadi saya tetap akan pakai hari ini. Saya akan pakai tiga tangkai. Di sini saya sudah kasih kensan. Kensannya ini di bawah. Jadi nanti rangkaiannya ini saya tidak akan penuhi bunga. Supaya rangkaian Ikebananya itu feelnya keluar. Saya akan pakai tiga. Kalatea-nya saya pakai tiga panjang pendek. Susunan pancapnya paralel. Lalu saya punya buah teratai. Saya akan pakai dua. Satu lebih tinggi, satu lebih pendek. Buat rata-nya, satu ditaruh agak ke belakang. Yang lebih pendek ditaruh agak ke depan. Nah, tangkai-tangkainya ini saya tidak mau overlap. Dari depan itu semuanya kelihatan harusnya. Jadi rangkaiannya bersih. Lalu saya akan pakai daun iris. Satu mengarah ke belakang. Satu lagi, mengarah ke depan. Satu lagi, mengarah ke depan. Ya. Nah, paralel seperti ini ya. Bunga utamanya hari ini saya pakai lisiantus putih. Saya akan pakai yang kuncuk dulu. Saya taruh di belakang. Terus yang agak kuncuk juga. Kecil. Lalu yang ke depan, smile sama kita. Saya pakai dua. Satu lebih panjang. Ya. Jadi saya akan kasih bunganya satu sudut saja. Lalu saya ada bunga carnation pink untuk aksennya. Ya. Dan saya punya solidago. Sedikit solidago saya mau pakai. Untuk pelembut saja di sini. Pendek-pendek saja. Mengarahnya juga ada yang ke depan. Ada yang ke belakang. Jadi bunganya ini hanya di satu sisi saja. Yang lainnya ini saya biarkan kosong. Supaya rangkaiannya itu jadi bersih, clean. Dan juga jadi rapi begitu ya. Nah, itu rahasianya kalau kita ngerangkai ikebana-ikenobo. Mau feel ikebananya kelihatan. Itu kita pakai bunganya harus sedikit. Nah, ini karena kensannya di bawah. Ini penuh dengan air. Maka kita enggak perlu tutup-tutupin. Tapi kalau kita pakai foam. Misalnya kita enggak punya kensan. Kita pakai foam. Pakailah foam. Enggak usah sampai penuh. Sampai kurang lebih 2 cm di bawah bibir wadah. Nanti setelah selesai. Kita kasih batu saja. Kasih kerikil. Semuanya. Jadi enggak usah kita penuh-penuhin semua. Jadi hari ini rangkaiannya sangat mudah sekali. Pemula pasti akan bisa merangkainya. Makan bunganya sedikit. Hanya satu sudut saja. Kalau kita penuhin bunganya. Nanti kebandahnya enggak jadi. Ya. Feelnya hilang. Jadi hari ini rangkaiannya sangat sederhana sekali. Teman-teman yang baru mulai belajar. Bisa mengikuti video ini. Jika suka dengan channel saya. Jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.